Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita akan mereview untuk pemasangan terpal di pulang gurami ini ukuran kolamnya kurang bis kita 7x23 meter dengan kedalamannya satu setengah meter tapi barisan ke pemasangan terpalnya ini tinggal mengancing untuk batak pengalaman sebelumnya ini kita kasih air dulu supaya tidak panas ini kita menggunakan terpal merk krokodil dari korea ini tebalnya A10 nah ini perusahaan pembuangannya yang ada di sini ini kita menggunakan tipe patalon awi empatin ini nanti langsung buangnya sini sebesar ini kurang lebih bisa menampung ikan gurami dari bibit sampai panen 3500-4000 ekor bentukannya mungkin sekitar 2 ton disini kita baru punya tiga kolam yang ukuran 7x23 meter yang di ujung sana ini satu dua dan ini yang tiga jadi untuk proses pemasangan terpalnya tadi kita ngambil titik tengahnya seperti ini tadi ini ada tulisannya yang di tengah ini kita ambil yang dari sini sampai ujung sana ini lurus tapi itu nanti pinggirnya juga akan lurus semua dan kenapa ini kita kasih air dulu supaya nanti kalau pemasangannya yang di samping ini untuk perpalnya tidak menarik ke samping jadi kita bisa langsung lihat untuk lurusnya seperti ini kalau ini sudah selesai kita akan membuatkan kolam sebelahnya lagi yang di simurnya ini nanti kurang lebih ada dua dua kolam lagi untuk penambahannya karena yang disana ada tulisannya kandeng sapi jadi kita buat kolam lagi yang disini sama yang sebelahnya tadi nanti sekitar dua kolam lagi untuk penambahannya untuk terpalnya tadi tebalnya segini ini tipis cuma ini kuat ini ini krokodil untuk A10 kita menggunakan kolam terpal sama yang ini untuk pembersihan kolam sendiri kan biar lebih mudah untuk pembersihan kotorannya dan ini lebih modern lah untuk kolam zaman sekarang ini karena untuk kolam yang belajar yang disana itu kolam alami sebenarnya itu kolam ukuran 30 kali 20 meter jadi beda sama yang dalam perpal ini nggak pakai perpal yang disana ini kataku yang cunggu kumpul kumpulnya yang perpal ini seperti ini ini sampai terus keliling jadi pojok utama ini yang pojok ini belum saya benahi ini nanti nah ini bisa sampai bisa dilihat lurus sampai ujung sana mungkin ada beberapa yang berbelok ini nanti di benahi lagi nanti langsung diisi penuh air supaya dinding kolamnya yang ini seperti terpal yang melentung ini nanti bisa untuk rata nih kayaknya seperti ini dan nanti bisa rata semua ini terpalnya kita menggunakan yang jahitan seperti yang itu sudah kelihatan jahitannya itu jadi ini bukan lem-leman ini pembeliannya kemarin saya ditulung agung itu batang punya tapi pemasangan seperti ini nanti masih dikenai lagi yang tanahnya ini tampilannya kolam seperti ini untuk kolam ikan gurami ukuran 7x23 meter nanti kita potong ini dulu kita potong untuk saluran pembuangannya jadi untuk teman-teman yang pengen buat kolam ikan gurami atau kolam ikan mungkin ini sedikit tips untuk berbagi informasi soal pemasangan terpalnya seperti ini yang kami lakukan di sini jadi ini bisa kelihatan rapi lagi untuk penataannya nanti kita langsung isi penuh itu mungkin tips dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen buat kolam ikan gurami atau kolam ikan lainnya jadi cara pemasangan terpalnya tadi seperti ini dan untuk pemasangan batakunya tadi dibuat seperti lurus seperti ini juga biar kegiatan rapi itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh